Intro Inilah tiga berita terhangat dari dunia hiburan Indonesia selama sepekan yang paling banyak menyedot perhatian pemirsa Julia Perez kembali menyendang status jenda untuk kedua kalinya Gugatan cerai jupai terhadap Gaston Castanyo ke pengadilan negeri Jakarta Selatan dikabulkan Majelis Hakim melalui putusan first act lantaran Gaston absen di persidangan Gaston pun diwajibkan menafkai jupai sebesar 15 juta rupiah per bulan hingga jupai menikah lagi Terima kasih untuk Pak Majelis Hakim Pak Puji yang memberikan putusan seadil-adilnya Saya berterima kasih bahwa semuanya berjalan dengan lancar dan saya mendapatkan keadilan Saya tidak bisa menganggapkan banyak kata-kata saya sangat bahagia sekali hari ini Terima kasih sekali lagi terima kasih Kan selama ini Gaston berkeluar-keluar bahwa tidak pernah di negaranya dia atau dia bilang Kan kalian tau ya bahwa dia tidak berkewajiban untuk menafkai saya Dia salah besar Di Indonesia tidak seperti itu apalagi dia tau hukum di Indonesia seperti apa Sekarang dia paham bahwa hukum di Indonesia Menghargai hak-hak wanita Dan dia sekarang harus bayar Diwajibkan berapa bang? 15 juta per bulan Di persidangan cerai jupai dan Gaston terkuat alasan jupai menceraikan Gaston Yaitu adanya wanita idaman lain Terkait hal itu jupai mengantongi bukti kuat seperti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan Tetap terbuka, tetap terbuka, keseluruh semakin kuat dengan ditemukannya Wanita-wanita asli tersebut di tempat bahan otor beli terbuka Tapi pada intinya pembuktian apa yang saya berikan ke pengadilan itu yang sebenarnya terjadi Karena semuanya ada buktinya lah Karena ya namanya dalam kasus hukum semuanya kita tidak bisa hanya berdasarkan asumsi ya Juga harus ada hukum, ada seada faktanya Konflik panas mantan pasangan suami istri Gali Ginanjar dan virus Arafik menempati posisi kedua Berawal dari klaim Gali yang mengaku sulit bertemu anaknya Gali pun melontarkan tudingan bahwa virus telah menikah siri dengan kekasihnya Hingga ia menuding suami baru virus telah melakukan tindak kekerasan terhadap putranya Tapi tudingan tersebut ditampik pihak virus dan menantang Gali untuk menunjukkan bukti pernikahan sirinya Dia menuduh tinggal bersama Faktanya? Faktanya tidak Ya jadi saya salah ngomong kamu tadi Karena di dalam rumah itu saya selalu tinggal bersama orang tua saya, mama saya Jadi kamu tinggal bersama orang tua kamu, pacar di rumah sendiri Ya, tapi sama-sama di kota wisata Dan memang sering mengunjungi anak saya karena suka membantu Membantu kayak nganterjemput sekolah anak saya kalau saya lagi nggak bisa Atau mengunjungi, siapapun banyak juga kok teman-teman saya ngunjungin saya Dan kalaupun nanti dia juga ada nikah siri dengan pacarnya tidak ada Silahkan keluarkan buktinya, minimal fotonya, minimal keluarganya dia yang tahu gitu Oh iya telah membenarkan tapi tidak ada sama-sama Ataupun RTRW mengetahui keberadaan mereka telah menikah siri tidak ada Sampai sekarang juga malah kan RTRW kemarin saya tahu dari media online Bahkan mereka mengirimkan surat teguran Teguran terhadap virus untuk mencari tahu siapakah laki-laki itu yang berada di rumah Karena sudah lama, hampir satu tahun dia tinggal di situ dan tidak ada laporan Nah jadi dia selalu melindungi pacarnya itu Padahal saya dengar dan itu pun ada saksinya Kalau misalnya ada pelakuan yang tidak bagus dan tidak baik buat anak saya Satu, kalaupun dia ada di rumah, misalnya virus pergi, cowoknya ada di rumah Itu anak saya tidak boleh masuk ke dalam kamarnya Dikunci sedangkan dia dalam main game Tentukan satu, tidak bagus Yang kedua, juga 24 jam dia di rumah, itu juga tidak bagus Terus juga ketiga, juga ada perlakuan dulu vas digigit Dan itu saya pernah telepon sendiri sama vas Saya mencoba telepon, waktu saya telepon visiternya, emang betul Tentukan vas sakit, kenapa digigit, digigit orang dada Seakan menangkis tudingan Gali Virus pun menyerang balik dengan menuding Gali tidak menafkahi dirinya dan anaknya sejak mereka bercerai Sama sekali sampai detik ini Gali tidak ada menafkahi Saya semua kan serba nyicil nih mbak, saya serba nyicil, saya cari nafkah juga Bija keras buat anak saya, karena kan saya membagi, saya harus semuanya Saya ada mobil, saya punya rumah gitu kan Semuanya bisa dicek, itu atas nama siapa Tapi dia mencap kalau dia itu sudah menafkahi dia Dan pacarnya itu menafkahi dia Dan saya yang bertahun-tahun menafkahi dia dianggap tidak menafkahi Ada apa ini sebenarnya? Sejak cerai tanggal 23 Desember 2014 Tidak ada satu sen pun yang diberikan kepada saya maupun anak saya Juga berani taruhan itu? Berani taruhannya? Taruhannya apa? Kalau seandainya dia pernah menafkahi anak saya di saat dia cerai dari cerai ini Maka resepsi pernikahannya dia saya yang bayarin Berapa itu? Terserah dia, dia mau nikah di mana Oke Kalau saya Gali, saya bilang Lu berani nggak bayar 1 miliar? Kalau dia bisa buktikan dia dapat anak, lu berani? Tahun 2011 Bisa dilihat Kalau saya nggak nafkahin Uang segini kemana larinya? 2014 saya bercerai, saya masih bisa nafkahin dia Itu kan itu bukan bukti transferan Itu bukti keuangan dia dari manajemen dia Kalian kan bisa lihat Itu bukti keuangan dia Bukti transfer dari tempat dia kerja, benefit ke dia Itu kan saya lihat kan Itu misalkan judul ini transfer segini Judul ini transfer segini Bukan dia transfer ke saya Jupiter Fortissimo tertangkap tangan membawa narkoba Di sebuah ruangan karaoke di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat Bersama Jupiter, polisi Polsek Taman Sari juga menyita barang-barang bukti berupa paket sabu, alat hisap, handphone, dan uang tunai Dari hasil penyelidikan dan tes urin oleh polisi, Jupiter yang kini menekan ditahanan dinyatakan positif menggunakan narkoba Kasus yang menimpa Jupiter sontak membuat ibundanya terpukul Dari kelima orang yang kami amatkan, tetapi gleda Didapatin 2 orang Dapat membawa 3 jenis 1 Yaitu inisial JT, ALSJF Dan inisial F Aduh, 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 aduh Beda lah Iya emang jangan lagi pulang lah, jangan berbuat dosa lagi ya emang Pulang lah, jangan berbuat dosa karena kesukaan emang Ini aja saya mencoba, karena saya vakum tentang ini tidak ada yang mengangkat Lagi-lagi CJR membuat keberakan unik Pekan ini CJR menggelar konser second anniversary CJR dengan gaya dan konsep yang tak biasa Uniknya konser ini digelar bertepatan dengan momen pasca ujian nasional atau UM Sehingga menjadi angin segar yang menghibur Nah seperti apakah persiapan Kiki, Aldi, dan Iqbal menyongsong konser second anniversary CJR? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar menarik lainnya sesaat lagi Sub indo by broth3rmax